Saudara-saudara, hari buruh tahun ini diperingati berdekatan dengan perayaan lebaran. Hari di mana umat muslim merayakan kemenangan setelah sebulan berpuasa. Namun, di saat gegap-gempitah lebaran, ada sejumlah isu ketenang kerjaan yang perlu dipikirkan. Mulai dari soal upah hingga perlindungan pekerja. Mulai dari soal hak sampai dengan tanggung jawab dalam relasi antara pekerja. dan pemberi kerja. Apalagi di saat ini ketika kita masuk ke era revolusi industri keempat, atau bahkan masyarakat atau society 5.0. Di mana ada banyak sekali pekerjaan manusia yang digantikan oleh teknologi, oleh mesin. Di mana peran pekerja. Dan juga saat ini, Indonesia menjadi presiden G20. Ketika Indonesia mendapatkan giliran memimpin G20 saat ini atau tahun depan ketika Indonesia menjadi ketua negara-negara ASEAN, bagaimana isu pekerja ditangani dan dibahas. Karena itu, hari ini Nalar akan berbincang-bincang, meskipun jarak jauh, dengan Mas Wahyu Susilo. Mas Wahyu, demikian saya memanggilnya sejak mengenalnya sekian puluh tahun yang lalu, adalah seorang aktivis gerakan perburuan di Indonesia. Mas Wahyu aktif mengkampanyekan perlindungan hak-hak pekerja, hak-hak buruh. Secara khusus, hak-hak pekerja migran Indonesia atau PMI, yang dulu disebut dengan TKI. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Mas Wahyu. Apa yang Mas Wahyu pikirkan mengenai tantangan ketenaga kerjaan hari-hari ini? Isu-isu penting apa yang mesti dibahas? Termasuk mungkin kita akan mendengarkan cerita tentang sepak terjangnya dulu. Sampai sekarang, saya kira. Bagaimana ia tanpa lelah memperjuangkan hak para pekerja. Saat ini, Mas Wahyu Susilo adalah Direktur Eksekutif di Migrant Care dan duduk sebagai Co-Chair Working Group SDGs dan Humanitarian C20, yaitu kelompok masyarakat sipil atau sipil society negara-negara anggota C20. Selamat datang di Kanal Malam, mencari makna dalam peristiwa. Mas Wahyu, selamat siang. Apa kabar, Mas? Kabar baik, Mas Januar. Terima kasih bergabung, Mas. Gimana kabar hari buruh tahun ini, Mas? Jadi ikut turun ke jalan? Ya, kebetulan hari buruh ini kan bareng dengan lebaran ya, dan ya kita memperingati mungkin dengan cara-cara yang lain ya. Memang beberapa kelompok pekerja tetap memperingati hari buruh ini, beberapa hari yang lalu dengan turun ke jalan, dengan tuntutan yang saya kira tidak pernah bergeser ya. Tentu juga dengan tambahan tentang kerentanan yang dialami oleh teman-teman pekerja di masa pandemi ini. Ini tentu juga pesan yang mendunia ya, tentang situasi ketenaga kerjaan yang saya kira dia merupakan kelompok yang rentan ya, menghadapi atau di saat pandemi COVID-19. Oke, oke. Terima kasih, Mas. Sayang sekali kita nggak bisa ngobrol langsung ya, Mas Jaya, tapi maturnuhun, Mas Wayu, Gerso ini, rawu online. Tadi Mas Wayu cerita mengenai tuntutan yang nggak tiba. Mas, kalau saya melihat, menurut Kementerian Tendara Kerja, Kementerian Tendara Kerja, itu ada empat isu yang saat ini secara resmi dijadikan isu penting bagi pemerintah. Satu, peningkatan lapangan kerja yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dunia kerja kita pandemi. Nomor dua, pasar kerja yang inklusif dan afirmatif bagi penyandang bisa dihubung. Yang ketiga adalah peningkatan kapasitas SDU untuk berhubung. Dan yang keempat, perlindungan tenaga kerja yang agak tidak inklusif, merespon ke depan dunia. Nah, kalau menurut Mas Wayu, tempat isu yang oleh pemerintah tentu, apakah ini juga yang dilihat sama oleh teman-teman pekerja? Tadi Mas Wayu mengatakan, menurutannya nggak berubah. Nyambung nggak tuntutan teman-teman guru, teman-teman pekerja tadi dengan empat isu yang diusung? Iya, saya kira memang empat isu yang diusung itu kan juga tema atau isu prioritas ya, yang diusung oleh pemerintah di dalam G20 tentu memang berkolerasi sebenarnya dengan apa yang selama ini menjadi tuntutan dari teman-teman pekerja ya. Paling utama tentu kalau teman-teman pekerja kan soal perlindungan. Soal perlindungan, ini kan di sesion kedua kemarin juga dibahas di Yogyakarta ya. Kita sih pengen, kita pengen sih all worker itu memang benar-benar keseluruhan pekerja ya. Nah, ini yang kita dorong karena juga pemerintah ini kan di dalam G20 secara global kan punya prinsip non-led behind. Seperti itu. Nah, kita pengen isu pekerja migran ini juga tidak boleh meninggalkan siapapun gitu ya. Jadi kita kemarin selain kita remain soal pekerja-pekerja, kalau di dalam pendiskusian di G20 memang lebih banyak isu soal feature of work, kemudian soal dampak pandemi pada pekerja, tapi juga kita pengen bahwa sebelum pandemi pun pekerja punya kerentanan yang saya kira itu masih berlangsung sampai sekarang. Kemudian juga isu yang terutama didorong oleh teman-teman gerakan perempuan, itu adalah isu pelindungan pekerja rumah tangga dan unpaid worker. Ini yang selama ini juga nggak terpikirkan ya. Unpaid worker? Iya. Jadi kan kalau kita apa di dalam kerangkai SDG, saya kira kan Mas Januar juga lebih paham soal itu, kan juga ada satu target soal bagaimana ada kebijakan mengenai pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dilakukan perempuan, tetapi tidak dibayarkan. Artinya kan bagaimana misalnya kalau kita bicara soal social protection, soal perlindungan terhadap pekerja, persoalan ini juga menjadi masuk gitu ya. Tentu juga kelompok-kelompok pekerja rentan yang lain, dan yang saya kira juga diusung oleh beberapa teman, saya tentu juga mengusung isu pekerja migran ya, karena di G20 kan sebenarnya isu pekerja migran bukan hanya masuk di dalam employment working group, tapi juga di finance track itu juga masuk dalam pembahasan soal remitensi. Tetapi juga pekerja-pekerja yang selama ini dianggap itu penyelamat masa krisis, misalnya pekerja platform, kemudian juga sektor yang juga dibahas oleh trans, hampir semua working group itu adalah UMKM. Kemarin juga ngomongin soal UMKM. Nah kita mengkritisi karena pemerintah menganggap bahwa UMKM itu good practice bagi penyelamat ekonomi, tapi sebenarnya ini kan sebenarnya bentuk kegagalan dari pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja. Karena yang terjadi, UMKM itu kan sebenarnya informality. Betul, apa kesul? Kondisi informality yang tentu kita tidak ingin itu berlangsung terus-menerus. Jadi kan kita nggak ingin sustainability of informality. Yang kita ingin adalah penguatan UMKM itu misalnya kalau kemarin kesakan dari masyarakat sipil adalah mendekatkan mereka pada akses keuangan, kemudian juga mendekatkan mereka pada sektor-sektor industri, dan yang penting lagi adalah agar mereka keluar dari jebakan informality dan less protection, harus ada skema perlindungan sosial bagi, terutama bagi pekerja-pekerja yang ada di sektor UMKM lama ini. Mas Fahyumaturnuun, ini membuat, saya ingat burulan kita dulu ya Mas ya, waktu itu Mas Fahyumat bilang kan, katanya kita ini merasa beruntung karena para waktu itu, istilahnya masih TKI, belum jadi PMI, saya masih ingat waktu itu. Mas Fahyumat bilang kan, TKI itu dianggap pahlawan Dibisa karena membawa duit masuk ke Indonesia gitu kan, tapi enggak ada duit. Ini kayaknya kalau parah dengan cita tadi ya Mas ya, UMKM, pekerja-pekerja sektor informal itu dianggap penyelamat ya, di saat-saat krisis. Dan betul kan, 98 terjadi seperti itu. Bahkan saya bisa cerita ke Mas Fahyumat, ketika krisis ekonomi melanda Eropa, dan keperluan saya sedang ada di sana saat itu, Eropa Timur itu yang menyelamatkan juga sektor-sektor informal Mas, UMKM. Dan sekarang terjadi lagi, tapi tidak dihindungi pekerjanya. Jadi gitu Mas ya, memang kalau itu terjadi. Nah Mas, sebelum kita masuk ke isu yang lain, Mas saya mau mendalami ini dulu Mas. Yang terutama terkait dengan soal pandemi tadi. Kalau saya melihat dari kertas kebijakan yang Mas Wahyu, mungkin itu nyusun ya Mas ya, di kertas kebijakan C20, Presidensi Indonesia. Itu dinyatakan karena pandemi telah memperburuk juran ketimpangan dalam pasar perjalanan. Ya, mengakibatkan beragam dampak bagi para pekerjaan. Tadi yang jenengkan Ndiko, ya kan, COVID ini memperlebar kesunjangan, ya kan, peralian pekerjaan dari sektor koma-kliat formal, UMKM pekerjaan mandiri, anggapan Mas Wahyu mengenai fenomena ini. Dan tadi sudah menyampaikan titik, tapi respon kebijakan yang diambil pemerintah tidak? Ya, pertama adalah respon kebijakan yang diambil pemerintah lebih banyak fokus pada pekerja-pekerja formal. Kita bicara misalnya BSU, Bantuan Subsidi Upah. Itu kan untuk, itu mayoritas untuk pekerja formal. Untuk pekerja formal, karena syaratnya mereka harus menunjukkan tanda daftar BPJS. Seperti itu. Ini kan, padahal kelompok yang rentan, kalau kita bicara, misalnya asesmen yang dilakukan oleh ILO, kelompok yang rentan itu adalah kelompok pekerja formal, kelompok pekerja migran, dan sebenarnya pekerja-pekerja muda yang, kemudian dia rentan menjadi pengangguran. Seperti itu. Nah, ini ternyata tidak direspon. Dulu, pada awal masa pandemi saja, kita sudah teriak nih, Mike Rengker sudah teriak. Bahkan sebenarnya kita duluan nih, bikin release bahwa kelompok pekerja migran kita itu sudah terdampak di epicenter awal, di Asia Timur, di Hongkong, di Korea, di Taiwan, kemudian merempet ke Singapura, dan di Malaysia. Sementara di Indonesia kita masih bercanda gitu ya. Dan demi apa, COVID masih bisa diselesaikan kalau kita banyak makan nasi padang, atau banyak makan minum yang banyak rempahnya, seperti itu. Padahal teman-teman TKI di sana, teman-teman pekerja migran di sana, itu dia kemudian garda depak. Majikannya pasti nggak mau untuk ikut panik baying. Dia yang ikut kerumunan untuk memperebutkan barang-barang. Kita tahu soknya panik baying di Singapura itu, kita dapat ceritanya teman-teman. Di Hongkong juga dapat ceritanya teman-teman. Tetapi ketika misalnya pemerintah deklar soal pandemi, itu yang juga kemudian mendapatkan perhatian utama, baru pekerja formal. Pekerja formal dan di dalam negeri. Seperti itu. Pekerja luar negeri belum dianggap. Seperti itu. Dan itu implikasinya sangat puas ya. Kemudian, kalau teman-teman di Hongkong, teman-teman di Singapura, teman-teman di tempat yang lain, itu kemudian berada pada situasi yang kemudian makin rentan. Karena dia beban kerja makin banyak. Kemudian di negara-negara itu tidak, atau kemudian ada pembatasan, mulai ada pembatasan, sehingga dia libur. Itu juga makin pendek. Sehingga jam kerjanya makin banyak. Dan banyak yang kemudian mereka harus kerja dengan, waktu itu kepanikannya masih sangat luar biasa ya. Mereka harus kemudian ngepel, atau nyuci baju, atau apa dengan bahan-bahan kimia, beracun berbahaya. Ini yang pada awalnya ya, pada awal panik, bukan hanya panik baying, tapi juga panik hal-hal yang lain. Mungkin artinya beban kerja bertambah. Dan gaji nggak bertambah. Bahkan ada yang kemudian gajinya berkurang, karena juga majikanya mungkin juga terdampak secara ekonomi. Nah ini ya nggak terpikirkan. Kemudian, meskipun setelah itu ya, pemerintah kemudian bikin kebijakan penanganan pandemi dalam bentuk ansos, dalam bentuk skema perlindungan sosial yang lain, teman-teman pekerja migran dan keluarganya, itu ternyata sebagian besar tidak ter-cover. Ketika kita protes ke pemerintah, terutama ke kementerian sosial yang waktu itu menjadi focal point-nya, ya karena mereka nggak terdaftar di dalam data terpadu, DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial seperti itu. Nah kemudian, kerentanan yang lain terlihat ketika, karena kan ketika kita deklar, itu kan menjelang kuasa dan menjelang lebaran. Eksodus yang besar itu juga yang menyebabkan banyak teman-teman. Kemudian itu kan pada waktu itu pemerintah kita sangat membatasi ya, mobilitas moda transportasi. Banyak teman-teman kita yang kemudian stranded ya, ada stranded di misalnya di KL, di Singapura, kalaupun sampai di Bandara Soekarno-Hatta, itu mereka juga berhari-hari untuk menunggu angkutan lebaran. Jadi, kebijakan waktu itu nggak memikirkan bahwa kita punya pekerja yang mobile, kita punya pekerja yang pada saat itu juga sudah bersiap-siap untuk mudik lebaran. Seperti itu. Mas, kira-kira kenapa bias pemikirannya begitu ya, Mas? Nggak kepikir saja atau memang karena pemerintah terlalu terbiasa memikirkan yang formal-formal saja. Padahal kan jelas banget ya, Mas, bagaimana teman-teman TKI atau teman-teman TNI di garda depan dan bulat-bulat dikatakan terus, Mas. Nggak? Ini pahlawan diwisat dan lain-lain. Ini nggak. Kenapa begitu ya, Mas? Kira-kira. Ya, pertama saya kira memang sejak lama kita tetap harus dikatakan bahwa kita masih menomor-duakan kelompok-kelompok pekerja migran ya. Ya, disanjung tapi nggak pernah ada tindakan-tindakan konkretnya. Kebijakan ketenaga kerjaan kita juga masih sangat bias formal. Bias formal, bias dalam negeri dan hal yang lain sebenarnya memang kita nggak punya basis data tentang pekerja migran kita karena ketiadaan data yang pasti mengenai pekerja migran kita memang dampaknya adalah ya kemudian nggak punya implikasi pada atau nggak punya perhatian kelompok ini seharusnya mendapatkan apa kebijakan seperti apa gitu. Misalnya gini kalau saya ini soal data kalau saya tanya ke kemenaker berapa data pekerja migran kita mereka nggak punya data pasti mereka bilang ya mereka selalu merujuk kalau menurut data penempatan apa mereka setiap setiap bulan penempatan sekitar waktu itu ya waktu zaman normal itu sekitar 100 sampai 150 ribu ya tinggal dikali dua seperti itu kemudian mereka kemudian tapi Bank Dunia menyatakan bahwa datanya 9 juta sementara Bank Indonesia yang punya data remitensi angkanya antara 4 sampai ya 3,8 sampai 4,1 juta kalau kemenlu angkanya antara 6,5 loh ini gimana ini nggak ada data yang satu gitu loh nggak ada data yang satu makanya sih kita tahun lalu kita bareng juga sama BPS Migran Care Kemenaker BP2MI dan yang lain itu juga pengen mendorong BPS itu punya SDM satu data migrasi internasional agar kita rujukannya bukan data yang berdamai maksudnya data damai kita itu kemudian saya ditanya juga kalau menurut Mike Green kan berapa ya antara Bank Dunia yang 9 juta sampai kalau kemenaker 4,5 kita ambil tengahnya aja 6,5 juta kan nggak mungkin nggak bisa seperti itu harusnya data itu harus data yang benar-benar valid juga data yang data pilahnya bukan hanya pilah gender bukan hanya pilah negara tapi juga kemarin saya banyak ketemu dengan teman-teman dan ini menjadi pengalaman baik bagi saya dan otokritik bagi kita juga adalah data terkait tentang disabilitas ternyata banyak pekerja-pekerja migran kita yang mengalami disabilitas tetapi karena tidak ada data seperti itu tidak ada skema perlindungan khusus untuk mereka atau misalnya mereka dianggap kemudian ketika mereka disabilitas yang mereka dianggap tidak produktif karena tidak punya data itu kemudian pemerintah juga tidak punya kebijakan return to work untuk pekerja migran kita yang disabilitas jalan keluarnya apa itu sama sekali tidak ada padahal saya kira jumlah pekerja migran kita yang mengalami disabilitas itu banyak karena mereka banyak yang korban kekerasan kecelakaan kerja seperti itu itu tidak terekam di dalam sistem pendataan kita yang memang tidak ada data sama sekali tentang migrasi internasional kita mas tadi meneruskan topik ini sekarang ini topik yang penting tadi kita bicara mengenai disabilitas tapi kan ini juga persoalan kerentanan loh mas karena kekerasan penyiksaan pelakaan kerja tadi mas wayu sudah menyampaikan itu sehingga disabilitas itu jadi kondisi yang kemudian terjadi karena itu karena itu menurut saya mas ya interseksi antara isu pekerja migran dan hak-hak disabilitas itu mestinya bukannya penting mas untuk didudukan baru ya gak menurut mas wayu gimana kondisinya saat ini lalu kebijakan apa yang mas wayu lihat sebenarnya bisa signifikan untuk mengakomodir isu ini iya saya kira penting sekali ya tahun lalu migran care mengeluarkan policy paper tentang interseksi migrasi dan disabilitas karena juga persoalan-persoalan seperti itu dan kita tahu secara kerangka legal itu kita sudah punya dua-duanya Indonesia sudah meratifikasi konvensi pekerja migran juga meratifikasi konvensi penyandang disabilitas Indonesia punya undang-undang penyandang disabilitas yang sudah di atas kertas ya red base pro menggeser dari undang-undang yang sebelumnya lebih bersifat karitatif ya undang-undang nomor 8 tahun 2016 dan Indonesia juga punya undang-undang pelindungan pekerja migran undang-undang 18 tahun 2017 nah waktu itu kita cross-check waktu itu harusnya pemerintah punya komitmen yang kuat untuk dua hal ini dan interseksinya seperti itu tapi ketika kita cek misalnya tadi dalam soal pendataan aja kita gak punya data terpilah ya mengenai disabilitas pada pekerja migran nah ini kemudian kita periksa pada aturan turunannya ternyata aturan turunan misalnya tentang PP atau Permen tentang pelindungan pekerja migran juga tidak mengatur soal pelindungan pada pekerja migran yang menjadi penyandang disabilitas kita sebut new disability karena selama ini ternyata kita temukan pekerja migran kita yang apa mengalami kecelakaan kerja itu langsung dipulangkan dideportasi dan dianggap kecelakaan kerja iya kecelakaan kerja dan dianggap kemudian 100% tidak produktif padahal kan gak mereka kemudian bisa mengalami pemulihan mungkin produktivitasnya tidak 100% sebelumnya tetapi masih adalah 90% atau 85% produktivitasnya ini gak dianggap mereka dianggap kemudian tenaga tidak produktif pulang ke tanah air skema dan jaminan sosial perlindungan menurut BPJS ketenaga kerjaan misalnya ya Permen 18 tahun 2018 juga belum menuju pada undang-undang penyandang disabilitas dan CRPD sehingga paket-paket pemuliahnya itu tidak mengupayakan mereka retun to work seperti itu yang menganggap tidak produktivitas siapa? ya pertama pengguna jasa di sana yang kedua juga perusahaan pengerah tenaga kerja yang menempatkan mereka dan juga saya kira pemerintah karena perintah menganggap mereka harus pulang mereka kan ketika kita tanya mengapa mereka gak punya ruang untuk kembali bekerja seperti itu ya karena menurut undang-undang misalnya ya jaminan yang di cover oleh BPJS ketenaga kerjaan tidak meliputi untuk mengupayakan mereka kembali untuk bisa bekerja padahal kan isu utama salah satu isu utama yang pengen didorong oleh teman-teman yang selama ini aktif dalam isu employment non-disability itu kan return to work seperti itu nah yang kedua adalah apa soal implementasi undang-undang undang-undang penyandang disabilitas dalam isu ketenaga kerjaan selama ini kita lebih banyak terjebak pada isu kota 2% untuk BUMN dan 1% untuk sektor swasta padahal kita tahu banyak angkatan kerja kita itu teman-teman penyandang disabilitas itu punya skill yang tidak kalah apa ya tidak kalah lah dengan teman-teman yang selama ini kalau kita mengacu pada apa istilah yang seringkali apa ya ditentang oleh teman-teman pekerja teman-teman disabilitas normal seperti itu tidak kalah kualitasnya saya punya teman alumni itu pinter banget hanya karena dia penyandang disabilitas dia tidak punya kematian tapi suatu kali malah dia melamar pekerjaan ke luar negeri dia dapat nah isu yang kita dorong adalah apakah kemungkinan teman-teman kita penyandang disabilitas yang punya skill yang punya keterampilan punya kemampuan dan itu bisa mengisi lapangan kerja ke luar negeri itu bisa gak dibuka peluangnya untuk bisa pekerja di sana karena kita tahu di beberapa negara saya kira di Inggris di Australia di Singapura sekalipun itu juga mereka punya kebijakan yang mengakomodatif pada pekerja penyandang disabilitas karena undang-undang penyandang atau konvensi penyandang disabilitas itu kan konvensi yang saya kira hampir mayoritas negara anggota perserikatan bangsa-bangsa meratifikasinya terima kasih Mas Mahyu saya kira lengkap sekali tadi penyandang dan bagi saya sendiri sudah makin terang perkaranya bagaimana yang namanya kepertihaan itu memang gak cukup hanya dikatakan ini mesti memang ada strategi memang mesti ada kebijakannya yang jelas kalau sekarang masuk ke isu yang lebih luas lagi tentang pekerja migran dan limitansi ini kan satu topik gede ya Mas saya masih ingat dulu kita ketemu di awal-awal ngobrol kemudian sampai undang-undang pekerja migran keluar kemudian kita mendorong bagaimana perlindungan PMI dan salah satu yang itu sering dibicarakan itu kan soal limitansi kalau kita melihat migrasi tenaga kerja itu punya peran penting dalam penanggulangan kemiskinan karena dari tempat asalnya tiap pekerja yang mendapatkan uang dikirimkan balik artinya sebenarnya penanggulangan kemiskinan malah kontribusi pada tempat sebenarnya pandang mas panjang saya tahu tidak hanya aktif di dalam tapi juga malah banyak di luar bagaimana pengiriman uang ini bisa lebih mudah diakses oleh para pekerja migran karena kan middleman dulu banyak kemudian sempat kita mengadvokasi agar bank BUMN seperti BNI ada di mana kondisinya sekarang seperti apa saya sekaligus mohon update sudah cukup lama saya tidak update isu ini mungkin mas wayo ada cerita pengiriman uang agar lebih mudah diakses oleh para pekerja migran bagaimana saat ini dan bagaimana itu kaitannya dengan di daerah asalnya Desbumi masih ada mas wayo mendorong Desbumi dan malah Desbuminya berkembang kalau saya tidak salah ingat malah sekarang menjadi satu best practice di UN untuk SDG bagaimana saya kira soal remiten itu memang hal yang penting banyak teman yang aktif dalam isu pekerja migran juga sering mengkritik jangan hanya ngomong remiten kalau saya saya kira kalau kita ngomong remiten maksudnya jangan hanya ngomong soal uangnya tapi yang ngomong soal penderitaan itu kan teman-teman yang saya maafi seperti itu tapi kan kalau dalam konteks kita dalam konteks apa ya migran care ini kan gak terlepas dengan isu perlindungan karena kan saya kira human development report tahun 2009 itu mengkaitkan sebenarnya antara remitensi dan pembangunan manusia kalau pengelolaan remitensi itu berkualitas pembangunan kualitas manusia kita kita atau IPM itu juga berkualitas tetapi kalau pengelolaan remiten itu buruk ya hasilnya buruk kalau kita ambil contoh misalnya sebulan ini kita kita pantau kasus krisis di Sri Lanka Sri Lanka negara yang sangat tergantung pada remitensi kiriman uangnya itu apa makin apa ya makin membuat negara itu tergantung seperti itu kemudian tiba-tiba krisis mereka dan salah satu salah satu penyebab krisis itu adalah berkurangnya uang kiriman pekerja migran seperti itu kalau kita baca di beberapa laporan kan karena kemudian pekerja migran juga karena selain karena dampak covid dia juga sudah gak percaya lagi sama pemerintah jadi ketidakpercayaan pekerja migran pada pemerintah itu berbahaya karena dia gak mau kirim lagi uang remiten padahal negara-negara seperti Filipin Nepal Sri Lanka Bangladesh itu negara-negara yang mulai tergantung pada remitensi seperti itu itu terjadi karena tidak ada tata kelola remitensi dan rejim pengiriman uang itu masih didominasi oleh industri keuangan transasional seperti ya lembaga pengirim uang lah kalau saya boleh sebut itu kan saya gak boleh sebut merek beberapa seperti itu nah migran care ini juga di dalam isu G20 ini juga buat satu tentang remitensi pemerintah kita harus bersegera sebenarnya membuat tata kelola remitensi ini agar inline dengan misalnya bahkan di SDG soal remitensi ada target khusus kalau gak salah di goal tentang pengurangan ketimpangan di target 10 poin C itu mengurangi remitensi biaya remitensi sampai 3% karena fakta yang terjadi di lapangan Mas Yanwat itu teman-teman pekerja migran kita kalau kirim ke Indonesia itu biaya remitensi kita itu masih sampai 6-10% bahkan 5 tahun yang lalu sampai masih 15% dari nilai remitensi tersebut kalau gak salah waktu Kongres Diaspora 2013 waktu itu Bu Trimulyani masih Managing Direktur Bank Dunia juga sudah mengagendikan ini bahwa kita juga harus perjuangkan tata kelola remitensi dan penurunan biaya remitensi seperti itu nah kayaknya pemerintah kita sampai sekarang belum aware soal ini belum aware soal ini belum menyiapkan tata kelola pengiriman remitensi seperti ini padahal misalnya kemajuan fintech sudah luar biasa seperti itu nah itu yang saya kira dalam agenda G20 ini ini harusnya diinline-kan jangan terpisah-pisah kita ngomong soal digital ekonomi tapi gak mikirin soal pekerja migran padahal kalau ngomongin digital ekonomi dan ngomongin migran ketemunya ada di tools bagaimana remitensi itu biayanya biaya kirimnya bisa berkurang pekerja migran kita dimudahkan dan apa kemudian membuat remitensi itu bisa produktif nah selama ini makanya kan kita apa yang kita namakan remitensi produktif itu adalah remitensi ketika dikirim ke kampung halaman itu digunakan untuk usaha-usaha yang produktif karena selama ini yang terjadi adalah untuk konsumsi semata kebanyakan dan saya gak tahu apakah ini tersengaja atau tidak asesmen kita di beberapa desa di beberapa provinsi jadi yang saya sebut tadi industri keuangan multinasional itu merambah sampai desa itu kalau di tempat ini ya misalnya ada minimarket minimarket itu sekarang penetrasinya ada di desa nah di minimarket itu kalau di desa-desa tujuan pekerja migran itu ternyata juga menerima transaksi penerimaan itu oleh lembaga-lembaga itu tadi nah di sebelahnya biasanya ada dealer motor saya temukan tidak hanya di 1-2 minimarket tapi waktu itu kita identifikasi di 30 minimarket jadi kalau ada satu saya sebut ini satu lembaga pengirim keuangan yang tertempel di minimarket itu WU atau MG gitu ya nah sebelahnya dealer sepeda motor artinya yang untuk konsumsi itu padahal misalnya kita sudah memberi contoh sebenarnya jadi di policy brief yang kita ajukan soal remitensi sebenarnya sudah banyak inisiatif-inisiatif di berbagai desa itu memberi apa memberi pelajaran pada kita kalau remitensi itu bisa dikelola secara produktif itu bisa mengembangkan karena banyak ternyata ya kelompok-kelompok bukan hanya kelompoknya des bumi tapi juga yang 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 dikelola oleh pemerintah des migratif atau juga kelompok lain yang dilakukan oleh NGO ketika komunitas-komunitas mereka bisa mengelola remitensi dengan baik itu ternyata bisa menjadi daya dukung desa itu daya dukung ekonomi desa itu bahkan kalau inline dengan BUMDES atau dengan lembaga ekonomi yang bergerak di desa atau kemudian memajukan industri apa pedesaan itu kita tidak lagi khawatir sekarang bahwa desa akan ditinggalkan oleh warganya seperti itu mas boleh gak cerita lagi mas tentang yang di desanya jadi ini kan kalau kita bicara pekerja migratif itu kan rantainya mulai dari desa sampai ke sana dan tadi mas Wayu menunjukkan bahwa remitensi itu adalah cara kita melacak duitnya masuk di desa dijadikan apa apakah tidak mas Wayu kan punya inisiatif Desbumi dengan teman-teman sampai saat ini bagaimana perkembangannya dan juga bagaimana upaya kita memperkuat teman-teman di desa asal ini ambillah contoh yang Desbumi aja yang mas Wayu punya cerita banyak yang memulai kalau dulu kan saya ikut bantuin waktu saya masih di pemerintah di desa migratif mas Wayu kan di desa bumi terutama sekarang dengan banyak sekali bantu ditimpakan ke desa mulai dari soal beban dan juga mungkin jumber daya tapi juga ada pengentasan stunting juga lewat desa kemudian kemiskinan ekstrim lewat desa tapi kemudian juga covid kemarin kan juga penanganan lewat desa lewat bantuan tunai desa bagaimana mas Wayu melihat desa ini kemudian menjadi satu 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 unit yang nyambung dengan kepentingan teman-teman pekerja migran dari kesnya desa bumi saya tadi nyatat penting banget di 34 atau 30 desa yang diamati ternyata agen remitensi ini sebelahnya di alur motor pengamanan lagi yang mas Wayu lihat tentang peran desa ini di desa bumi saya kira dari desa bumi saya belajar demokrasi langsung itu masih bisa dilakukan unitnya ada di desa larinya ke situ demokrasi langsung bisa dilakukan karena kemudian kita pick teman-teman mantan pekerja migran ini kan kalau diorganisir itu jadi komunitas yang kuat ketika kita kontestasikan mereka di dalam musrembang desa dulu ya misalnya kalau ketika belum ada kekuatan terorganisir aspirasi kepentingan pekerja migran atau mantan pekerja migran jarang diungkapkan di dalam musrembang tapi ketika kita mengorganisir mereka itu kemudian mereka bisa apa merumuskan keinginannya mereka masuk juga masuk ke musrembang desa itu kan juga bukan hal yang mudah karena selama ini establishment biasanya kepentingan perempuan biasanya lebih banyak diartikulaskan oleh PKK kepentingannya oleh karang taruna sektor-sektor lain kalau gak ada kelompok yang terorganisir itu kan sulit ternyata ketika kita bisa dorong masuk di situ banyak produksi produksi kebijakan itu dibuat apa misalnya ya ada perdes tentang pelindungan pekerja migran itu yang kemudian membentuk namanya pusat pelayanan terpadu pusat pelayanan terpadu itu yang kemudian menjadi membalik sebenarnya fungsi desa dulu ya dulu itu ketika belum banyak ada intervensi masuk ke desa desa ini menjadi produsen KTP palsu produsen KTP palsu saya pernah ini karena juga gak sengaja gitu ya waktu 20 tahun yang lalu saya tangani kasus tiga orang dari tempat yang berbeda dari Lampung dari Blitar dari Banyuwangi ada satu lagi dari Lombok tapi ketika saya kumpulkan paspornya alamatnya sama desa Tegalega di Sukabumi saya datang untuk ke Sukabumi itu saya tanya Pak jumlah penduduk di sini berapa 6 ribu sekian tapi saya cek kan waktu itu ke pusat data TKI di sana setiap bulan itu calon TKI yang berangkat ke luar negeri dengan paspor belak alamat itu 15 ribu ini satu desa ya saya temukan satu desa ada banyak jadi desa-desa di wilayah terutama waktu itu saya tidak menstigma wilayah ini tapi sampai sekali kerawang kemudian Sukabumi Bekasi itu juga karena wilayah itu kan juga penyanggan Jakarta ketika ngurus paspor di mana Jakarta di Cipinang waktu itu sulit di tempat yang mereka cari wilayah-wilayah seperti ini nah kita melihat waktu itu sebenarnya desa bumi ini juga diinspirasi dari lahirnya undang-undang desa undang-undang desa ini sebenarnya selain iming-iming dana desa ini kan sebenarnya undang-undang desa ini pertama desa dikembalikan otonominya dan desa akan berkembang ketika para penggeraknya kepala desanya itu punya inovasi nah kita ini dorong teman-teman terutama di desa-desa asal pekerja migran ini berinovasi agar membalik kondisi ya desa yang selama ini turut serta dalam pemasuhan dokumen menjadi desa yang kemudian melakukan pendisiplinan terhadap pendataan TKI atau calon pekerja dan ternyata ini ya relatif punya dampak lah kemudian mereka tahu nih kalau dulu datang ke desa-desa ini monografi desa ini kita kembali ke soal data itu gak ada monografi desa jumlah pekerja migran jumlah warga desa yang menjadi pekerja migran itu gak ada tapi sekarang terutama di desa-desa basis pekerja migran itu monografi desa itu juga ada tambahan raster tentang jumlah warganya yang kerja keluar ini menjadi hal yang penting juga dan sangat urgent kalau ini terjadi di misalnya wilayah Nusa Tenggara Timur karena sampai sekarang kan Nusa Tenggara Timur itu jumlah warga yang pekerja ke luar negeri itu banyak tapi ya hampir sama sekali tidak tercatat saya pernah ke Lembata Mas 2013 kalau gak salah itu masih assessment untuk satu program gitu ya saya tanya Pak ini berapa Pak jumlah pekerjaan migran kita ke luar negeri yang resmi Pak saya punyanya yang resmi Pak yang resmi berapa Pak setahun 15 orang terus saya minta datanya saya minta datanya nanti saya plain dulu nah kemudian Pak kepala apa petugas di snagger Lembata itu malam Jumat saya ajak ke pelabuhan di Lembata menuju Laram Pak ini loh Pak setiap minggu itu orang mau berangkat ke Sabah itu orang dari sini setiap minggu 250 itu gak tercatat Pak enggak kan mereka berangkat tidak resmi gitu seperti itu nah itu yang malah membuat kami apa untuk kasus kasus Lembata ini kita bikin mendorong ya kita kemudian kerjasama dengan pemerintah kabupaten Lembata untuk membuat perda yang merekognisi dua-duanya jadi perda itu juga merekognisi pekerja migran yang pekerja secara kontraktual melalui perkurupan resmi nah yang pekerja ke Sabah melalui jalur-jalur kultural kita lakukan dekriminalisasi dulu kita tidak sebut mereka pekerja ilegal tapi pekerja kultural karena kan harus diakui mereka berangkat dulu melalui jalur-jalur yang mereka punya dan kalau itu gak direkognisi pemerintah kan gak punya data soal itu tapi ketika itu direkognisi itu ternyata mereka mulai sekarang punya data bahkan di dalam perda ini amanatnya mereka juga punya pos pendataan pos perlindungan semacam konsulatnya lembata di di mana menunukan seperti jadi yang penting lagi adalah kalau soal pendataan ini ketika kita sudah melakukan ignoring yang yang fatalnya adalah kemudian kriminalisasi dengan menyebut mereka ilegal ya kita gak akan punya data itu kalau ada kasus ya kita gak bisa bergerak atau bahkan kita bisa menyalahkan korban itu betul-betul itu mengapa penting sekali ya mas ya karena itu balik justru ke desanya ya dan tadi dimulai dari rekognisi yakui di acknowledge di rekognisi bahwa ya mereka ini ada jangan di kriminalisasi ya jangan di deny jangan disangkal gitu ya mas wayu terima kasih sekalian sudah hampir satu jam tapi saya masih punya satu pertanyaan boleh ya mas ya oke tentang peran mas wayu sekarang kalau sekarang mas wayu kan sebagai restoran migran care udah cerita banyak sekali nah sekarang kamu duduk sebagai co-chair working group untuk SDGs betul ya mas ya dan humanitarian C20 nah boleh gak mas menceritakan sedikit isi-kisi tadi yang disampaikan di depan tadi tuntutan teman-teman C20 dalam employment working group C20 ini ini apa Thomas dan kemudian strateginya memasukkan kepentingan guru pekerja informal pekerja marginal dalam resolusi atau komitmen negara-negara C20 seperti apa ini kita sama-sama di C20 ini tapi kan jalurnya beda-beda saya ingin tahu mas tuntutan-tuntutan disitu employee group dan strateginya ya pertama adalah kita tentu apa dalam konteks presidensi C20 Indonesia ya sebagai engagement mewakili civil society kita ingin sebenarnya meng-endorse apa yang yang sebenarnya juga menjadi prinsip dari apa presidensi Indonesia ini kan berulang kali disampaikan terutama oleh Bomen Lu ya bahwa dalam konteks C20 ini kita tidak hanya memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia tapi juga kepentingan negara miskin dan juga kelompok-kelompok yang selama ini tidak terpikirkan atau selama ini dihabikan dalam konteks itu nah standpoint inilah yang kemudian membuat teman-teman C20 itu ingin menageh janji sebenarnya bahwa benarkah Indonesia memperjuangkan kelompok-kelompok lentat kelompok-kelompok marginal kita memperjuangkan itu kalau saya kira kita appreciate ya pemerintah misalnya di di season pertama apa employment working group ngomongin soal inclusive labor market dan juga untuk kelompok-kelompok apa disabilitas seperti itu nah yang kedua kita juga ingin memastikan Indonesia ini kemudian juga on the track karena misalnya kalau kita lihat di leader statement yang dihasilkan di Roma ketika akan diserah terimakan ke Indonesia terutama untuk employment memang presidensi selanjutnya harus benar-benar fokus pada upaya pemulihan kelompok-kelompok pekerja dampak covid dan soal migran soal migran juga kita catat misalnya di artikel 38 di leader statement itu didorong negara-negara G20 itu melanjutkan inisiatif global compact for migration untuk memastikan migrasi yang aman yang murah yang berkualitas nah standpoint itulah yang kita pakai untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan kelompok pekerjaan tentu kita juga melakukan konsultasi juga dengan teman-teman serikat buruh dengan teman-teman kelompok perempuan kelompok pekerja rentan yang lain kita tentu juga koordinasi dengan teman-teman labor 20 ya karena labor 20 itu kan isunya spesifik soal jadi nggak cuma situnya tapi dengan labor 20 juga ya ya tapi memang fokus teman-teman labor 20 saat ini hanya pada pekerja platform kerja platform ya jadi kayak pekerja apa kayak kurir kayak apa yang yang ternyata juga mengalami kerentanan nah di C20 ini lebih banyak kita mengartikulasikan teman-teman pekerja penyandang disabilitas pekerja migran pekerja kelompok-kelompok apa rentan yang lain mengalami tuntutan tadi di recognition dan hanya dipenuhi tadi dan di lingkung strateginya tadi berarti mulai dari koordinasi di antar kelompok kemudian selama C20 ini rangkaian side event gitu mas ya jadi saya kira ya kalau saya bandingkan ketika kita saya harus bandingin nih dengan walking group yang lain gitu ya misalnya dengan walking group development dengan walking group education gitu ya saya melihat partisipasi atau meaningful participation ada di employment walking group karena kita terlibat bukan hanya saat intervensi tapi bahkan kita juga terlibat dalam pendiskusian tentang prioritas isu bersama 20 negara C20 dan organisasi organisasi yang terkait dalam satu meja kalau pengalaman teman-teman yang pernah engage di development walking group kan hanya pada saat intervensi aja 5 menit ngomong setelah itu kau keluar gitu ya tapi kalau di employment walking group ini relatif kita meaningful nah ini yang sebenarnya kita ingin dorong di walking group G20 lain yang dikelola pemerintah misalnya di health di development digital economy dan yang lain itu harusnya juga engagement group itu dilibatkan secara bermakna gitu loh partisipasinya benar-benar berkualitas seperti itu tidak hanya sekedar hanya saat apa hanya saat intervensi setelah itu tidak ada kemudian atau pada saat site event saja gitu ya karena memang kebanyakan yang dalam bahaya jawa yang gayeng itu di site event tapi ketika saat negosiasi apalagi perumusan dokumen itu harusnya disitu juga lebih kenceng ya mas mas sendiri berencana terus mengawal ini kan sampai kembali besok puncak ini ya benar karena saya kira misalnya ya nanti bulan Juli C20 akan bikin summit jadi ketemu ini aktor-aktor internasional baik dari 20 negara maupun dari Troika ya Indonesia India dan Itali kita finansasi policy pack kita kemudian bulan Agustus dan September kita diajak oleh employment working group untuk mempersiapkan labor employment ministerial meeting di 20 itu pada bulan September tapi bulan Agustus kita sudah mulai diajak untuk berdiskusi dengan itu dan tentu juga tuntutan final kita ada di summit bulan November agar misalnya isu-isu ini tetap konsisten muncul di dalam leader statement akan kemudian ada langkah-langkah yang lebih konkret lagi gitu misalnya kalau di leader statement itu dulu hanya sekedar rimboan tapi mungkin kalau di hasil sekarang itu ada plan of action atau ada langkah tidak lanjut yang lebih konkret seperti itu jadi kalau mas saya melihat ya presidensi Indonesia di dalam implement working group ini sudah berjalan sangat bagus ya mas dibanding dibanding dengan working group yang lain saya kira saya appreciate untuk employment working group kalau keseluruhan mas keseluruhan di G20 isu global isu umum maksud saya mas Wahyu melihat presidensi Indonesia gimana mas saya kira lebih semarak dibanding ketika kita jadi tuan rumah apa ASEAN apa-apa ini ya meskipun mungkin tingkat pengetahuan masyarakat lebih masih sangat terbatas ya tapi saya kira terutama misalnya pelibatan engagement group ini menjadi sangat penting ternyata aktor non-negara itu menjadi hal yang signifikan nah ini yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita baik di dalam negeri ya untuk pelibatan aktor-aktor non-negara dalam perumusan perbijakan atau juga nanti misalnya kan tahun depan kita menjadi petua ASEAN apa petua ASEAN nah itu yang juga pengalaman apa pelibatan engagement group ini penting terutama untuk masyarakat sipil kalau bisnis sih udah lama kan tapi kan kalau pelibatan masyarakat sipil ini ya meskipun misalnya kalau tadi saya katakan di beberapa tempat berbeda tapi menurut saya ini pengalaman penting bahwa pemerintah juga harus melihat engagement group itu menjadi sesuatu yang mutlak benar mas setuju sekali karena NSA ini non-state actors ini memang penting sekali dan itu sudah jadi keniscayaan mas oh dunianya lebih ruwet kok masalah yang kita hadapi juga lebih kompleks gak mungkin lah pemerintah sendiri menyelesaikan berbagai hal itu gak mungkin jadi memang pelibatan ini memang memang harus itu pertanyaan terakhir jadi bagaimana kita semestinya mendefinisikan apa yang disebut dengan all workers itu mas kepentingan semua pekerja itu kalau mas Wahyu melihat kemudian setelah ini kita cerita tadi dari berbagai sisi tadi termasuk dimensi relasi antar negara jadi kalau kita bicara the interest of all workers kepentingan semua pekerja gimana mas Wahyu melihat ini iya kalau dulu kan kalau kita bicara dalam tema gagrak lawas pekerja itu kan hanya melihat kelompok pengusaha dan pekerja gitu proletariat gitu proletariat proletariat nah sekarang lebih lebih rumit lagi prekariat 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 ini kan yang juga menjadi kalau proletariat masih punya tenaga lah masih punya tenaga masih punya daya dan ini kelompok yang dianggap berbahaya gitu ya kalau dalam perspektif kelas nah prekariat inilah kelompok-kelompok pekerja yang besok aja kerja atau enggak itu dia enggak menentu ini ini banyak dialami oleh apalagi di masa-masa krisis seperti ini sementara kemudian isu yang baru yang juga harus kita hadapi dan saya kira kebijakan ketenaga kerjaan kita belum terlalu serius untuk ini adalah fitur masa depan pekerjaan kita kan ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang ada pekerjaan-pekerjaan yang akan muncul ini kan butuh kebijakan yang antisipatif butuh respon yang antisipatif juga nah kalau misalnya kelompok-kelompok pekerja itu kelompok-kelompok misalnya trade union itu cara pandangnya juga masih lama ini kan juga akan ketinggalan juga dia akan merespon situasi demikian juga pemerintah kalau pemerintah itu cara pandangnya melihat hubungan apa ketenaga kerjaan kita itu juga masih cara pandang yang lama ini juga tidak akan menghasilkan sebuah kebijakan yang mungkin akan adaptif situ untuk para pekerjaan ya untuk para pekerjaan jadi balik lagi ke hakikat manusia sebenarnya kita bicara ya hakikat manusia itu ada dalam kerja itu laborem eksersen tahun itu kan tapi juga kita tadi mas Wahyu saya tidak mengira tadi mas Wahyu mengangkat soal kalau dulu proletariat sekarang prekariat betul juga ya mas ya bahkan sebagai even sebagai baser atau sebagai manager pun kan prekariat sebenarnya kan hari ini orang ngerti ya hari bisa ngapain sehingga ini kan masa depan yang makin tidak pasti orang-orang manager sering bicara VUKA yang yang uncertain dan seterusnya tapi betul banget mas ini implikasi ketenaga kerjaan jadi antara gak cuma proletar sekarang ini tapi kaum pekariat ini dan akhirnya memaksa kita untuk kembali mikirin soal manusia ya mas sebagai sebagai apa undamen ya mas Wahyu maturnuhun terima kasih atas waktu yang diluangkan sejam lebih ini kita ngobrol mengenai ketenaga kerjaan mengenai isu-isu penting di dalam dunia kerja di Indonesia sekali lagi selamat teman-teman di Nalar mas saya mengucapkan terima kasih atas kesedihan mas Wahyu meluangkan waktu ngobrol bersama kami sama-sama dan saya yakin kita belajar banyak hari ini saudara-saudara demikianlah perbincangan kita dengan mas Wahyu Susilo perbincangan yang bagi saya tidak hanya membuka mata mengenai berbagai isu ketenaga kerjaan yang tengah kita hadapi hari-hari ini tetapi juga meyakinkan dan menegaskan pentingnya manusia bukan hanya sebagai modal atau sumber daya di dalam pembangunan di negeri ini karena itu semoga perbincangan ini membantu kita memaknai kembali peran manusia termasuk kita dan pilihan-pilihan yang kita ambil di dalam pembangunan dan perkembangan peradaban di negeri ini terima kasih terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nalar selamat menikmati terima kasih